Halo teman-teman, Assalamualaikum Hari ini aku seneng banget karena bangun tidur tadi aku ngeliat dashboard dan instream aku ternyata udah kebuka tapi kalian temenin aku ya aku lagi mau ganti ban depan motor nah habis ini udah sampe bengkel pas suami tuh lagi nanya-nanya sama tukang bengkelnya tapi ternyata yang dimau sama pas suami tuh gak ada jadi akhirnya kita pindah ke bengkel yang kedua oke, selanjutnya kalian liat aja di video ini ayo kita cerita tentang instream aku yang baru aja kebuka tadi pagi jadi facebook instream aku itu udah di dalam tinjauan lebih dari 2 minggu mungkin mau sebulan kali ya tapi tiba-tiba pas tadi bangun tidur aku buka facebook dan cek dashboard alhamdulillah banget instream aku terbuka teman-teman disitu tuh aku kaget, seneng, campur sedih juga ya karena penantian aku tuh gak sia-sia gitu, udah hampir mau sebulan akhirnya instream aku kebuka sampe-sampe aku kagetin suami aku yang masih tidur aku bilang sayang-sayang instream aku ternyata udah kebuka tapi ya dasar suami aku masih terlelap jadi hmm, hmm, hmm gitu-gitu aja dan dengan terbukanya fitur instream aku aku jadi bisa mewujudkan mimpi aku buat bikin a day in my life di facebook jadi biar gak sia-sia ya soalnya tuh dari kemarin-kemarin ternyata instream aku udah ada iklannya tapi berhubung fiturnya belum kebuka jadi keuntungannya buat simba meta deh nah, alhamdulillahnya fitur instream sudah terbuka jadi sekarang kalau udah ada iklannya berarti masuknya ke adsense aku yeay! aku cuma mau berpesan sama teman-teman yang udah mau sebulan yang udah mau berbulan-bulan instreamnya belum terbuka kalian tetap semangat ya guys pokoknya jangan patah semangat sekecil apapun itu karena aku adalah bukti bahwa menunggu iklan instream itu memang begitu lelah nanti kalau misalnya udah kebuka kalian pasti akan membuahkan hasilnya ya guys jadi aku cuma bilang sama kalian kalian itu gak boleh nyerah dalam hal apapun jadi gitu ya guys cerita serba-serbi aku menunggu tentang iklan instream aku kebuka nah lanjut dengan kegiatan aku hari ini ya guys tadi setelah ganti ban motor itu suami aku, traktir aku, dan anak aku makan es krim di Miksu nah disini tuh aku sebenernya gak suka susu ya guys bener-bener gak suka banget sama susu tapi aku kok kaget ya ini tuh rasanya gak susu banget malah kayak emang susunya gak berasa malah menurut aku es krimnya nih yang berasa banget susunya I'm sorry Miksu tapi emang aku gak suka susu next stop kita mau makan seblak ini tuh udah malam aja guys tadi tuh sebenernya udah pulang ya cuman ya aku satuin aja lah ya mumpung ini tuh kegiatan satu hari ini gitu loh maksudnya nah itu anak aku tuh kayak nguber-nguber anak lelaki gitu guys ganjen banget dia nah ini seblaknya udah jadi dan punya suami aku yang sedang-sedang saja nah disini tuh aku ngerasa kalau kurang pedes jadi aku pakein chili oil lagi nah kalian ingat gak yang kemarin itu aku makan seblak yang kata aku itu tutup nah ini dia guys tuang sebelaknya yang nomor satu di pilihan aku karena ada chili oilnya udah gitu disini tuh kencurnya berasa banget jadi aku suka banget nah ini pas aku aduk-aduk masih panas banget ya tuh anak aku masih celingak-celinguk ngegodain anak orang yang tadi guys padahal anaknya lebih besar loh daripada dia ini FYI ya guys sebelum makan sebelak paginya tuh aku sama suami udah makan nasi dulu jadinya perutnya gak kosong-kosong banget oh iya guys aku disini mau nambahin kenapa aku itu kemarin instrimnya lebih dari 2 minggu bahkan mau hampir 1 bulan belum berhasil ditinjau karena ternyata aku punya pelanggaran cuma 1 pelanggaran yang gak bisa dihapus dari facebook tapi setelah aku liat tutorial ternyata alhamdulillahnya bisa ini sekaligus aku mau sharing juga sama kalian siapa tau kalian juga punya pelanggaran yang gak bisa dihapus siapa tau setelah aku sharing ini pelanggaran kalian bisa dihapus kalian bisa buka facebook kalian lewat web atau lewat google chrome terus masukin websitenya mbasic.facebook.com terus kalian nanti masuk terus habis itu nanti pilih kotak masuk bantuan nanti disitu pelanggaran kalian yang tidak bisa dihapus ada disitu terus kalian nanti tinggal hapus mudah-mudahan bisa kebantu ya guys see you next video bye-bye bye-bye